Tidak mungkin untuk memverifikasi apakah Oracle Mountain adalah tempat yang melahirkan tiga dewa kuno. Namun, mereka yang masuk pasti bisa menjadi ahli puncak dan memiliki kekayaan besar. Hal ini sudah terbukti. Kecuali jika seseorang terbunuh, jika tidak, naik ke puncak hanyalah masalah waktu. Ini juga alasan mengapa kota kuno itu ada. Begitu seseorang memasuki Oracle Mountain, maka itu pasti akan menyebar ke seluruh penglai dan menimbulkan keributan. Jadi, ketika mereka melihat seseorang bermaksud memasuki Oracle Mountain, orang-orang di kota itu melayang di udara atau berdiri di tembok kota, dan mata mereka bersinar terang saat mereka menatap situasi di sini. Sudah lebih dari tiga ribu tahun sejak seseorang memasuki Oracle Mountain. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut menghela nafas dengan emosi, dan matanya dipenuhi usia. Jelas sekali, dia sudah hidup sangat lama dan hampir berusia 70 tahun. Ya, dunia sedang berubah. Mungkin tidak ada yang bisa masuk lagi. Seorang lelaki tua lainnya menganggup dan sepertinya membalasnya, dan suaranya dipenuhi dengan emosi. Meskipun orang-orang di kota kuno berasal dari kekuatan yang berbeda, tidak banyak konflik di antara mereka. Lagipula, mereka hanya datang ke sini untuk mengamati apakah ada orang yang bisa memasuki Oracle Mountain. Kecuali jika itu adalah musuh mereka, semua orang bisa bergaul dengan damai. Misalnya, sudah lebih dari tiga ribu tahun sejak seseorang memasuki Oracle Mountain, dan praktis semuanya tidak memiliki harapan. Namun, karena penampilan Liu Chanyan dan Fenghao sangat istimewa, dan mereka benar-benar mampu menyembunyikan energi vital mereka, hal ini menarik perhatian lebih banyak orang. Belum tentu begitu. Beberapa orang hanya enggan masuk dan mengungkap identitas mereka. Lagipula, jika seseorang tidak memperoleh keberuntungan abadi setelah memasuki Oracle Mountain, maka tidak akan ada banyak manfaatnya. Banyak orang mengangguk setuju ketika seseorang membantah keduanya. Memasuki Oracle Mountain dan dibersihkan oleh cahaya abadi memang sangat bermanfaat. Namun sayang durasinya terlalu singkat. Sebenarnya, itu tidak banyak membantu kecepatan kultivasi atau pemahaman seseorang. Namun, satu-satunya yang bisa dibuktikan adalah bahwa orang tersebut sungguh luar biasa dan memiliki bakat alam yang luar biasa. Jadi, karena beberapa kekuatan kuno tidak bersedia mengungkapkan sumber daya dan cadangan mereka, para murid yang merupakan kartu truf mereka yang sebenarnya tidak pernah datang ke sini untuk mencari keberuntungan abadi mereka. Pada saat ini, meskipun kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda, tidak banyak konflik di antara mereka, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Karena Liu Chanyan dan Feng Hao telah tiba di perbatasan Oracle Mountain. Ingatlah untuk mencari rumput abadi dewa petani sesegera mungkin. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu melewatkannya, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk masuk lagi. Penatua Fen meninggalkan kata-kata ini dan menghilang tanpa jejak. Rumput abadi dewa petani. Ekspresi tekad melintas di mata Feng Hao. Dia bertekad untuk menang. Jika tidak, racun yang melahap hati di King Wu dan tubuh ibunya tidak akan hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Yang disebut keberuntungan abadi itu sebenarnya adalah harta karun yang ditinggalkan oleh para ahli yang pernah memasuki Oracle Mountain di masa lalu, atau mungkin itu adalah harta karun yang lahir di dalam Oracle Mountain. Ini semua adalah godaan yang tak terbayangkan bagi orang-orang biasa. Namun, Feng Hao tidak berniat mencari hal-hal ini. Seluruh fokusnya adalah pada rumput abadi Senong. Silakan coba, aku akan menunggumu di sini. Liu Chanyan melirik puncak Oracle Mountain sebelum dia berbicara kepada Feng Hao dengan nada tenang. Ya, Feng Hao menganggup dengan acuh tak acuh. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu pandangannya terfokus. Dia melangkah maju dan perlahan mendekati Oracle Mountain. Cahaya abadi bersinar cemerlang dan menampakkan sembilan warna. Itu seperti cahaya pelangi, dan mewarnai hamparan langit dan bumi ini dengan cerah. Itu mempesona, melamun, dan sangat tidak nyata. Di dalam area cahaya abadi ini, rumput bergoyang, seolah-olah mereka mencoba yang terbaik untuk tumbuh lebih tinggi. Batu-batu itu bersinar terang, seolah dipenuhi dengan kecerdasan. Dalam sekejap mata, mereka bisa berpindah ke lokasi lain. Itu sangat aneh. Pepohonan bergoyang dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka manusia, meregangkan tubuh mereka. Di bawah pemeliharaan dan pembersihan cahaya abadi, segala sesuatu di dunia memiliki kecerdasan, bahkan batu dan pepohonan. Feng Hao tidak datang ke sini dengan niat untuk bersiarah. Dengan demikian, emosinya yang sedikit gelisah perlahan-lahan menjadi tenang ketika dia mendekat. Saya harus masuk. Ketika dia tiba di perbatasan area yang ditutupi oleh cahaya abadi, Feng Hao menutup matanya, mengangkat kaki kanannya, dan melangkah masuk. Astaga! Sesosok tubuh berwarna putih terlempar keluar dan mendarat di tanah. Itu berguling beberapa kali sebelum berhenti. Tubuhnya yang seputih salju ditutupi rumput liar dan tanah. Sudut mulut Liu Chanyan sedikit melengkung saat dia melihat sosok putih itu. Namun, pandangannya masih tertuju pada Feng Hao, yang setengah memasuki area yang ditutupi oleh cahaya abadi. Separuh tubuhnya sudah masuk. Seseorang di kejauhan berseru di kota kuno. Dalam sekejap, hampir semua orang menjadi bersemangat, dan mata mereka tertuju pada Feng Hao. Gunung abadi memiliki kecerdasannya sendiri. Ia bisa memilih seseorang untuk masuk dan memasuki separuh tubuhnya. Ini berarti bahwa orang ini memiliki sesuatu yang diminati oleh gunung abadi. Tentu saja, apakah seseorang bisa masuk atau tidak bergantung pada apakah cahaya abadi akan membiarkan mereka masuk. Ada juga banyak orang yang memiliki setengah kaki di gunung abadi, tetapi masih terdorong keluar. Pada saat ini, separuh tubuh Feng Hao berada dalam jangkauan cahaya abadi. Namun, dia tidak membuka matanya. Rasanya seperti dia memasuki sumber air panas. Aliran udara yang hangat dan damai meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-pori dan beredar ke seluruh tubuhnya. Bahkan sampai cahaya abadi warna-warni menyebar ke void vortex dan pikirannya yang luas. Dalam keadaan seperti itu, segala sesuatu tentang dirinya bukan lagi rahasia. Namun, Feng Hao tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia hanya merasakan hangat di sekujur tubuhnya. Setiap pori-pori di tubuhnya bernafas, dan dia bahkan menunjukkan sedikit ekspresi malas. Astaga! Di bawah tatapan semua orang yang hadir, sosok Feng Hao langsung ditarik ke wilayah gunung oracle oleh cahaya abadi sembilan warna yang tampak seperti pelangi, dan sepertinya mengundang tamunya sendiri. Dia hadir. Gelombang suara riuh langsung meletus di kota kuno itu. Banyak sosok muncul dan melintas menuju kaki gunung oracle. Dalam sekejap, mereka seperti bintang jatuh yang merobek udara dan menembus langit. Tidak peduli apakah bola kecil yang tergeletak di tanah atau Liu Chanyan yang berdiri, secercah kejutan menyenangkan melintas di mata mereka. Meskipun Feng Hao memiliki void martial fisik, masih sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memasuki oracle mountain. Namun, tubuh tertinggi seperti itu memiliki peluang lebih besar untuk memasuki gunung oracle. 1412 Selama lebih dari 3.000 tahun, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki oracle mountain. Tidak ada kekurangan orang jenius dari klan kuat atau kekuatan penglai yang datang ke sini. Namun, semuanya kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu, satu orang memasuki gunung selestial. Jadi, semua orang di kota kuno telah keluar dan berdiri di kaki gunung oracle sambil menatap sosok yang berjalan perlahan ke kedalaman gunung. Itu asing, dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika mereka melihat Liu Chanyan, yang telah mengubah penampilannya, itu masih sama. Namun, penampilan mereka cukup menarik. Mereka adalah pria tampan dan wanita cantik. Dia mengubah penampilannya. Orang-orang ini menebak-nebak, dan beberapa bahkan mendekati Liu Chanyan dengan maksud untuk menyapanya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, semuanya dilirik oleh Liu Chanyan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tekanan yang menekan seperti gunung membuat mereka tahu bahwa wanita yang tampak muda dan cantik ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tidak diragukan lagi, usianya jelas tidak semudah penampilannya. Namun, fakta bahwa ia masih mampu menjaga penampilannya membuktikan bahwa ia luar biasa. Dia benar-benar masuk. Banyak orang menghela nafas dengan emosi dan berseru saat mereka menyaksikan Feng Hao menghilang dalam cahaya sembilan warna. Namun, setelah beberapa saat, anehnya pemandangan itu menjadi tenang sekali lagi. Berapa lama dia bisa bertahan di sana? Seseorang bergumam pelan, dan itu mengungkapkan pikiran di hati setiap orang. Seseorang harus menjadi seseorang dengan bakat luar biasa untuk memasuki Oracle Mountain. Namun, berapa lama seseorang bisa bertahan di sana juga menunjukkan bakatnya. Dikatakan bahwa cahaya ilahi tidak mudah untuk ditahan. Jika bakat seseorang tidak bagus, maka secara alami seseorang tidak akan bisa bertahan lama sebelum diusir. Di sisi lain, yang mulia abadi dari organisasi Rusian pernah memasuki Oracle Mountain selama satu jam. Menurut rumor yang beredar, dia mungkin telah memasuki tanah Oracle Mountain yang sebenarnya, puncak Oracle Mountain. Itulah mengapa ada rumor bahwa yang mulia abadi memiliki seni kehidupan abadi, dan mengapa pencapaiannya begitu menakutkan. Dia telah mencapai alam kuasi dewa kuno yang setara dengan grandao langit dan bumi. Di sisi lain, mereka yang telah mencapai alam dewa dan kaisar dapat tinggal di sana selama lebih dari 10 menit, dan ini bermanfaat bagi mereka selama sisa hidup mereka. Tentu saja, sejak era mitologi, ada banyak orang yang tinggal di dalam selama lebih dari 10 menit, namun tidak ada yang mampu melangkah ke alam pamungkas. Bukan karena mereka kurang berbakat, tapi mereka sudah mencapai puncak. Jika mereka ingin mencapai puncak, mereka harus melampaui puncak sebelumnya. Jika tidak, maka puncak level Sein akan menjadi batasnya. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu mengambil langkah itu, dan tidak ada seorang pun yang mampu naik tahta. Jika dia bisa bertahan lebih dari 5 menit, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak level Sein. Kata seorang lelaki tua berambut putih. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi, seolah-olah dia masih ingin melihat kebenaran dari cahaya sembilan warna. Itu benar. Kata-katanya diakui oleh orang banyak, dan mereka semua mengangguk setuju. Ini semua dicatat dalam buku-buku kuno. Berapa lama seseorang dapat bertahan secara alami mewakili kekuatan bakatnya. Dalam situasi di mana alam kaisar diblokir, puncak alam suci sudah menjadi batasnya. Waktu berlalu. Satu menit berlalu. Dua menit berlalu. Di tempat kejadian, napas semua orang mulai terasa berat. Jika lebih dari lima menit berlalu, berarti masih ada satu orang lagi di dunia ini yang bisa mencapai puncak. Adapun Xiaoqiu dan Liu Chanyan, pandangan mereka tertuju pada area tempat Feng Hao masuk, dan wajah mereka serius. Bisa atau tidaknya Feng Hao mencapai level orang itu akan bergantung pada hasil kali ini. Mereka tahu betul apa yang diwakili oleh Oracle Mountain. Jika Feng Hao didorong keluar oleh cahaya dalam beberapa menit, kecuali dia mengalami pertemuan kebetulan yang menantang surga, dia pasti tidak akan bisa masuk ke alam legendaris itu. Sangat cepat, lima menit telah berlalu. Seolah-olah Feng Hao telah ditelan oleh cahaya surgawi. Dia menghilang tanpa jejak. Ini tentu saja berarti bahwa itu adalah hal yang baik. Adegan sudah heboh. Banyak orang terbang, dan banyak orang mengeluarkan Liontin Diok dengan pola misterius dari cincin mereka dan menghancurkannya. Banyak orang ingin dekat dengan Liu Chanyan dan mengungkap klan atau klannya sendiri. Namun, Liu Chanyan tidak peduli. Mereka yang ingin menggunakan klan mereka untuk menekan Liu Chanyan tidak akan berakhir dengan baik. Di bawah dominasi Liu Chanyan, semuanya dikalahkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Bahkan jika mereka melaporkannya, mereka tidak akan dapat mengetahui identitas Liu Chanyan, dan mereka bahkan tidak tahu dari klan atau kekuatan mana dia berasal. Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menderita kerugian ini. Karena itu, banyak orang penting yang diundang keluar dari kota kuno menjadi lebih sopan. Selama Liu Chanyan mengabaikan mereka, mereka tidak berani menggunakan kekerasan. Enam menit berlalu dalam sekejap mata. Berapa lama dia bisa bertahan? Banyak orang kembali mengalihkan perhatiannya ke masalah ini. Lima menit adalah garis pemisah dalam hal bakat, dan kemudian sepuluh menit. Jika dia bisa bertahan sepuluh menit, maka itu berarti dia memiliki potensi untuk masuk ke alam kaisar. Meskipun mustahil baginya untuk mencapai alam kaisar sekarang, seseorang yang mampu bertahan selama sepuluh menit di Oracle Mountain benar-benar luar biasa. Bahkan jika mereka berdua berada di puncak alam suci, dia masih jauh dari tandingan orang seperti itu. Jika dia cukup beruntung, mungkin dia bisa mengambil langkah kecil ke depan. Tujuh menit berlalu. Sembilan menit berlalu. Saat ini, tidak ada suara apapun di sekitar. Hanya debaran jantung yang terdengar. Semua orang praktis menahan nafas. Setiap pasang mata mengandung noda gairah dan kegembiraan yang membara. Beberapa dari mereka bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Bahkan Little Ball dan Liu Chanyan, yang selalu acuh-ta'acuh, tampak sedikit gugup. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semua orang diam-diam menghitung dalam hati, menunggu untuk melihat apakah keajaiban akan terjadi. 57, 58, 59. Sepuluh menit berlalu. Hai. Terengah-engah bergema sepanjang adegan, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan, keterkejutan, dan bahkan ketidakpercayaan. Sepuluh menit. Dia sebenarnya memiliki bakat untuk masuk ke alam kaisar. Seorang pria parubaya bergumam dengan suara gemetar. Dia begitu gembira sehingga dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Faktanya, semua orang yang hadir tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki Gunung Oracle selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi seseorang telah masuk hari ini, dan dia telah mencapai tingkat pengisian ke alam kaisar. Jika berita ini menyebar, belum lagi benua seratus ras, bahkan dunia penglai pun akan gempar. Siapa sebenarnya mereka? Dari mana asalnya? Banyak orang yang meminta dengan ikhlas bahkan memohon. Mereka bahkan menjanjikan banyak keuntungan. Namun, Liu Chanyan tidak tergerak sama sekali, dan ekspresinya masih dingin. 1413. Senior. Bang. Sebelum dia bisa menyelesaikan pujiannya, seorang lelaki tua dikirim terbang. Jejak darah mengalir di langit, menatap tajam ke mata. Kemudian, dia mendarat di kejauhan dan berguling lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan tidak bisa bereaksi. Mereka tidak tahu mengapa lelaki tua itu mengalami musibah seperti itu. Namun, metode Liu Chanyan sekali lagi mengejutkan semua orang. Mereka semua sangat akrab dengan lelaki tua ini. Dia dikirim terbang tanpa perlawanan apapun. Ini berarti wanita muda dan cantik di hadapan mereka juga memiliki kemampuan untuk mengirim mereka terbang. Hal ini segera menyebabkan api di hati mereka sedikit padam. Orang sebelum mereka pastinya tidak bisa dianggap enteng. Orang tua ini adalah hasil akhirnya. Untuk sesaat, tidak ada yang berani datang dan menyambutnya. Karena lelaki tua itu bahkan belum merangkak. Betapa beratnya dia. Hanya bola kecil seputih salju, yang duduk tidak jauh dari Liu Chanyan, yang memiliki senyuman aneh seperti manusia di wajahnya. Tampaknya dia tersenyum sangat bahagia. Namun, ketika tatapan sedingin es Liu Chanyan menyapu, wajah mengerikannya kembali ke ekspresi normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia menatap lurus ke depan ke arah gunung sembilan warna di depannya. Namun, tubuh kecilnya masih sedikit gemetar, seolah berusaha keras menahan sesuatu di bang. Dengan suara teredam, sesosok tubuh putih terbang melewatinya dan mendarat di hutan jauh, menghilang tanpa jejak. Huff! Liu Chanyan bertepuk tangan dan mendengus. Dia dengan dingin menatap kerumunan tidak jauh dari sana dan terus melihat ke gunung sembilan warna. Senior! Anda sedang mendekati kematian. Sebelas menit berlalu dengan cepat, tapi masih belum ada tanda-tanda Feng Hao keluar. Hal ini membuat emosi sebagian orang kembali berfluktuasi. Alasannya sederhana. Semakin lama seseorang bertahan, semakin sulit jadinya. Bahkan satu menit atau satu detik mewakili tingkat bakat. Oleh karena itu, kebanyakan orang menghitung dalam hitungan detik, bukan menit. Waktu berlalu dengan cepat. 12 menit berlalu. 15 menit berlalu. Suara mendesing. Tiba-tiba, kerumunan itu menjadi gempar. Ya Tuhan, 14 menit. Bahkan Kaisar Awan Mistik hanya selama ini. Dia sebenarnya bisa bertahan begitu lama. Apakah bakatnya sebanding dengan Kaisar Awan Mistik? Seseorang tidak bisa mengendalikan emosinya dan berseru dengan keras, mengungkapkan keterkejutan dan keheranannya yang dalam. Kaisar Awan Mistik terkenal di Penglai. Hidupnya penuh dengan legenda, dan dia adalah Kaisar yang paling dekat dengan zaman modern. Faktanya, bakat Kaisar Awan Mistik sangat biasa ketika ia masih muda. Dia adalah murid dari klan kecil di Penglai. Namun karena klannya hancur, hanya dia dan beberapa pelayan tua yang berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, dia berpikir untuk datang ke Oracle Mountain untuk mencoba peruntungannya. Menurut rumor yang beredar, Kaisar Darklood baru berada di alam Malaikat Vana ketika dia datang ke sini bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia bertahan selama 15 menit di Oracle Mountain dan mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Sejak saat itu, dia naik pangkat dan langsung menuju puncak dunia. Bahkan dia telah memahami energi awan gelap dan menerobos belenggunya untuk naik ke puncak alam Kaisar. Selama Age of Legends, tidak banyak Kaisar yang bisa bertahan lebih dari 15 menit. Bahkan para dewa tertinggi pun sama. Seruan kaget terdengar tanpa henti. Hal ini terlalu mencengangkan, dan tidak ada yang bisa tenang. Karena jika ada kesempatan, maka pria asing ini akan memiliki kesempatan untuk naik ke tahta Kaisar yang sebenarnya. Di dunia di mana puncak alam suci dihormati, jika Kaisar lain muncul, maka Kaisar itu pasti akan menguasai dunia, memandang rendah semua orang, dan menyapu segalanya. Mungkin hanya kekuatan menakutkan dipenglai dengan sumber daya dan cadangan yang besar yang bisa melawannya. Kekuatan seorang Kaisar tidak dapat dihentikan, dan itu adalah puncak dari Grendau. Pada saat itu, dia mungkin bisa menyatukan dunia. Tidak ada yang meragukan kemampuan seorang Kaisar, dan itu hanya masalah apakah Kaisar ingin melakukannya atau tidak. Lagi pula, bahkan jika Kaisar dengan paksa menyatukan dunia, apakah kekuatannya akan mampu menahan dampaknya setelah 10.000 tahun? Pada saat itu, hal itu benar-benar tidak dapat ditebus, dan semua orang di dunia akan ikut serta dalam pembantaian tersebut. Jadi, meskipun para Kaisar zaman modern telah memerintah dunia, tidak ada satupun dari mereka yang ingin mempersatukan dunia. Kecuali jika mereka memusnahkan semua orang di dunia, hanya menyisakan garis keturunan mereka sendiri. Namun, hal ini bertentangan dengan tatanan alam. Jika mereka melakukan itu, meskipun mereka adalah Kaisar, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pada saat itu, Siao Kiu Kiu, yang jatuh ke dalam hutan, melompat ke puncak pohon lain. Matanya yang seperti permata berkedip dengan cahaya aneh, dan ada sedikit kegembiraan. Tak jauh dari situ, Liu Chanyan terlihat tenang, namun kenyataannya, ada sedikit kegembiraan di matanya yang berair. Mantan, wanita ini. Seorang pria parubaya dengan penampilan bermartabat dan wajah memerah membungkuk ke arah Liu Chanyan dari jauh. Saat dia mengucapkan kata, mantan, dia merasakan tatapan dingin yang membekukan jiwanya. Dia dengan paksa menelan kata, senior, yang sudah ada di ujung lidahnya, dan akhirnya mengubah cara dia memanggilnya. Melihat Liu Chanyan mengalihkan pandangannya, dia merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah dia baru saja mandi. Dahinya dipenuhi keringat, dan wajahnya yang semula memerah berubah menjadi pucat pasi, seolah-olah dia baru saja menerima semacam kejutan yang mengerikan. Ngenya, saya adalah murid klan Bang Sawan Starfall. Saya tidak mempunyai niat buruk. Saya hanya ingin berteman dengan Anda. Dia menyekak keringat di dahinya dan berbicara kepada Liu Chanyan dengan sopan dan agak takut. Penampilannya yang waspada membuatnya seolah-olah dia akan melarikan diri jika ekspresi Liu Chanyan berubah. Orang yang masuk sangatlah penting, jadi dia harus bertanya. Jika tidak, dia tidak akan mampu menanggung akibat dari hukuman klan. Seseorang dari klan Bang Sawan Starfall sebenarnya telah datang. Beberapa ejekan datang dari kerumunan di kejauhan. Klan Bang Sawan Starfall bukanlah klan biasa. Mereka adalah penduduk asli dunia penglai. Kekuatan mereka berasal dari nenek moyang mereka yang memperoleh meteorit yang mengandung kekuatan suci yang aneh. Sejak saat itu, mereka menjadi kaya. Saat ini, mereka adalah kekuatan berskala besar yang terkenal di dunia penglai. Fondasi mereka sangat dalam, dan mereka pernah memusnahkan sekte besar yang memprovokasi mereka. Saat itu sempat menimbulkan keributan yang cukup besar. Namun, ekspresi Liu Chanyan tetap tidak berubah. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan langsung mengabaikannya. Wajah orang dari klan Bang Sawan Starfall memerah, dan berubah menjadi ungu. Namun, dia tidak berani menyuarakan kemarahannya. Mengabaikannya sama dengan mengabaikan klan Bang Sawan Starfall. 1414 Namun, setelah menyaksikan metode kejam Liu Chanyan, pria dari klan Starfall akhirnya menelan amarahnya. Itu karena Liu Chanyan jelas-jelas telah mengubah penampilannya. Dia bahkan tidak bisa merasakan gelombang energi apapun. Bahkan jika dia dipukuli, kepada siapa dia bisa membalas dendam. Meskipun dia tidak pintar, dia tahu jika dia dipukuli, itu akan membuang-buang waktu. Tapi sekarang, melihat dia mengalami kemunduran, kerumunan yang gelisah menjadi tenang. Meskipun mereka ingin bertanya, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah mendapat jawaban. Oleh karena itu, selain sekelompok kecil orang yang masih mencoba mencari tahu identitas Liu Chanyan, yang lain mengalihkan perhatian mereka kembali ke Gunung Sembilan Warna. Saat ini, 16 menit telah berlalu. Banyak orang yang terengah-engah, seolah-olah hati kecil mereka tidak dapat menerima rangsangan sebesar ini. Ada lebih banyak lagi orang yang matanya memerah. Mereka melambaikan tangan dan kaki mereka, melakukan yang terbaik untuk melampiaskan emosi mereka yang gelisah. Mereka seperti orang gila. Jangan mengira mereka kurang tenang atau orang yang terburu nafsu. Sebaliknya, itu karena apa yang terjadi saat ini sungguh terlalu mengejutkan dan tidak terbayangkan. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki Gunung Sembilan Warna selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi orang ini mampu tinggal di dalam selama 16 menit. Konsep macam apa itu? Ini berarti bakatnya telah melampaui Kaisar Suanyun saat ini. Ini terlalu mengerikan. Jika dia memiliki cukup kesempatan, orang ini pasti bisa naik ke puncak Kaisar Beladiri. Dengan kata lain, mereka sedang menyaksikan Kaisar Beladiri muda. Siapa yang bisa menjaga ketenangan mereka? Tidak ada yang bisa. Bahkan Liu Chanyan dan Little Kiu-Kiu bisa melihat kegembiraan di mata mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan mereka. 20 menit berlalu. Ya Tuhan, bisakah dia benar-benar naik ke alam Dewa Beladiri? Seorang tetua berambut putih berseru dengan suara gemetar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia akan pingsan pada detik berikutnya. Ada perbedaan besar antara Dewa dan Kaisar Beladiri. Meskipun keduanya berada di alam yang sama, jalur sirkulasi dan jalur tunggal adalah dua konsep yang sangat berbeda. Perbedaan ini terlihat jelas pada level sage. Adapun kenaikan ke kursi ketuhanan, itu berarti Fenghou akan mampu memahami dao sirkulasi. Orang-orang di sini kurang lebih mengetahui beberapa rahasianya. Meskipun alam Kaisar kekaisaran terhalang dan tidak ada cara untuk maju ke alam ilahi, tidak ada yang meragukan bahwa seseorang yang bisa tetap berada di Gunung Oracle tidak akan mampu mencapai puncak alam Kaisar kekaisaran. Bahkan jika pada akhirnya dia tidak bisa naik ke alam Kaisar, dia akan tetap menjadi yang terkuat di alam suci. Bahkan mungkin saja dia akan mengambil langkah maju dari puncak alam suci. Pada titik ini, segalanya mungkin terjadi. Melihat ini, orang-orang dari keluarga bangsawan Starfall langsung kehilangan kesabaran. Kemarahan yang tersisa di antara alis mereka telah berubah menjadi ketakutan. Dia takut, jika dia menyinggung kedua orang ini, tindakannya akan menimbulkan pukulan yang merusak bagi klan di masa depan. Nona, aku tidak sopan. Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan meminta maaf dengan tulus. Melihat perbuatannya, mereka yang dipukul oleh Liu Chanyan, termasuk lelaki tua yang baru saja merangkak, semuanya melangkah maju untuk meminta maaf. Tidak ada yang mengejek atau meremehkan tindakan mereka. Sebaliknya, setiap orang dapat melihat kesetiaan mereka terhadap keluarga dan kekuasaannya. Namun, Liu Chanyan memperlakukan mereka seperti udara dan mengabaikannya sama sekali. Tapi sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia pemarah. Karena dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Dia bukanlah seseorang dari tempat itu, kan? Beberapa orang dengan latar belakang kuat sepertinya memikirkan sesuatu. Seketika, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka menggigil dan tidak berani terus memikirkannya. Sudah lebih dari 20 menit, astaga, siapa orang ini? Mungkinkah dia reinkarnasi dewa? Tidak lama kemudian, seruan nyaring kembali terdengar. Setelah itu, terjadi pemandangan yang sangat kacau. Sekelompok orang gila berlarian dan meraung keras. Sangat berisik. Suara sedingin es tiba-tiba bergema dan menekan segalanya. Saat mereka hendak mengamuk, mereka melihat sumber suara tersebut dan menelan kutukan yang hendak keluar dari mulut mereka. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Kenapa dia belum keluar? Saat suaranya yang acu tak acu keluar, sejumlah besar orang jatuh secara seragam. Beberapa orang memukuli dada dan muntah darah. Bahkan bola-bola kecil di puncak pohon pun terjatuh. Kata-kata kakak ini sungguh mematikan. Semua orang di dunia menantikan untuk bisa memasuki Oracle Mountain, namun dia sebenarnya merasa sudah terlalu lama tinggal di sana. Banyak orang mengutuk dalam hati mereka. Mengapa surga tidak menurunkan sambaran petir untuk menghancurkan orang ini? Namun, ketika dia melihat mereka yang depresi dan muntah darah, sudut mulut liucanyan membentuk senyuman tipis. Ini sebenarnya cara terbaik untuk melampiaskannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan kegembiraan di hatinya. Saat itu, dia hanya tinggal di sana selama beberapa menit. Sebaliknya, orang ini tidak keluar setelah dia masuk. Apakah dia tertidur di sana? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir nakal. Sangat cepat, 25 menit telah berlalu. Saat itu, penguasa surgawi dari organisasi surgawi bertahan selama satu jam di Gunung Oracle, yaitu 60 menit. Apakah dia akan memecahkan rekor itu? Apakah dia memecahkan rekor atau tidak, dia akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini. Sayang sekali kita tidak tahu dia berasal dari vaksimana. Kalau tidak, Sekte Ilahi kita pasti akan mencari perlindungan dengan mereka. Huh, batas saat ini sudah tercapai. Kalau tidak, kita akan cukup beruntung bisa menyaksikan kejayaan Kaisar Agung. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka memiliki motif tersembunyi, sementara yang lainnya sangat tulus. Sudah jutaan tahun sejak era primordial. Selama periode ini, tidak ada Kaisar Agung yang muncul. Oleh karena itu, orang-orang dipenuhi rasa ingin tahu tentang Kaisar Agung legendaris yang memiliki kekuatan tertinggi. Mereka benar-benar ingin mengetahui tingkat kekuatan yang dimiliki Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa terkejut atau emosionalnya mereka, Feng Hao, yang telah memasuki Gunung Oracle, tidak tahu. Ketika dia ditarik ke Gunung Oracle oleh cahaya surgawi sembilan warna, dia sadar dan membuka matanya. Perasaan yang luar biasa, cahaya surgawi sembilan warna menyelimuti dan merendamnya seperti sumber air panas. Jutaan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka dan bernafas. Terlebih lagi, cahaya surgawi sepertinya meresap ke dalam tubuhnya, ke dalam otot, tulang, dan selnya, dan membersihkannya berulang kali. Bab ke-6. 1415 Sembilan warna yang mempesona telah hilang di dalam Oracle Mountain, dan digantikan oleh aura hidup yang dipenuhi dengan vitalitas dan kecerdasan. Jadi, tidak peduli apakah itu bunga, tumbuhan, pohon, atau batu di jalan setapak, semuanya sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Pada saat ini, karena masuknya Feng Hao, makhluk hidup di sini tampaknya sangat terkejut juga, dan mereka memindai Feng Hao dengan kesadaran mereka. Mereka sepertinya bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat orang ini berbeda hingga benar-benar bisa memasuki domain mereka. Bahkan jika dia telah menerima peringatan awal dari Penatua Fen, Feng Hao masih tertegun saat ini. Dia merasakan bahwa tanaman, pohon, batu, dan bahkan tanah di bawah kakinya seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Selain merasa kaget dengan hal ini, Feng Hao sekaligus menghela nafas tentang betapa luar biasa gunung ini. Setiap tanaman dan pohon adalah roh. Ramuan abadi petani. Bahkan tanpa peringatan Penatua Fen, Feng Hao tidak melupakan tujuannya memasuki Oracle Mountain. Jadi, dia melangkah maju dengan langkah besar dan memasuki kedalaman gunung. Sepanjang jalan, matanya bersinar dengan cahaya ungu, dan itu tampak seperti nyala api saat dia menyapu sekeliling untuk mencari ramuan abadi petani. Jumlah waktu dia bisa tinggal di sini sangat terbatas. Apalagi menurut legenda, tidak ada yang bisa masuk untuk kedua kalinya, jadi bagaimana dia berani ceroboh. Selain itu, menurut Penatua Fen, ramuan abadi petani memiliki kecerdasannya sendiri. Jadi, dia bukanlah raja dari raja pengobatan di dimensi fana, dan dia bisa bergerak dan bahkan melarikan diri. Pada saat itu, Penatua Fen telah menghabiskan banyak upaya untuk memetiknya. Desir, desir. Setelah dia memasuki hutan sambil mendengarkan bimbingan Penatua Fen, Feng Hao mengulurkan tangan, dan dengan perintah di dalam hatinya, seberkas energi obat melingkari ujung jarinya. Aroma obat menyelimuti sekeliling, dan menyegarkan pikiran saat perlahan menyebar ke seluruh area. Feng Hao secara alami tidak berhenti bergerak. Aroma obat masih melekat, dan dia dengan hati-hati memindai setiap perbedaan sambil berharap menemukan jejak ramuan abadi petani. Hutan pegunungan sepi, tidak ada burung atau binatang, hanya rumput, pohon, dan batu. Seluruh adegan sepertinya terhenti. Namun, pemandangan ini terus berubah. Seperti batu biru yang terbalik di tanah, ia berkedip-kedip dan berkilau. Namun, di detik berikutnya, ia bisa berdiri kembali. Pohon-pohon itu seperti pohon setan. Cabang-cabangnya tidak hanya bisa berubah ukuran, tetapi juga bisa bergoyang tertiup angin. Faktanya, akar mereka seolah-olah telah menumbuhkan kaki, dan mereka benar-benar bisa bergerak. Misalnya, ada pohon di depan Feng Hao. Dia hendak mengambil jalan memutar, tapi anehnya, pohon itu sepertinya takut padanya, dan justru bergerak beberapa langkah ke samping, memberi jalan baginya. Tidak hanya pepohonan, bahkan beberapa bongkahan batu pun akan terguling diam-diam dan jatuh ke samping, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Meskipun Feng Hao terkejut, dia ingat ramuan abadi Shenong dan King Wu. Dia tidak berani menunda sedetik pun. Dia menyebarkan efek obat dan melihat sekeliling. Waktu berlalu sangat cepat, dia semakin cemas karena dia tidak tahu kapan dia akan dikucilkan. Namun, tidak ada gunanya merasa cemas. Dia hanya bisa dengan paksa menekan emosi impulsifnya dan dengan hati-hati mencari setiap inci tanah, bahkan tidak melepaskan punggungnya. Karena ramuan abadi Shenong memiliki kecerdasan spiritual. Jika ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin, dia akan kembali dengan tangan kosong. Dalam keadaan seperti itu, Feng Hao sama sekali tidak peduli dengan keadaan tubuhnya atau dunia luar. Di dalam tubuhnya, cahaya abadi sembilan warna merembes masuk melalui pori-porinya seperti cairan, memberi nutrisi pada otot, sel, dan tulangnya. Cahaya kemasan menyilaukan, dan auman seperti binatang bahkan lebih mengejutkan. Seolah-olah langit dan bumi akan terbelah ketika diaum. Begitu saja, fisiknya meningkat pesat, berkembang menuju alam yang menakutkan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kondisi fisiknya meningkat, tetapi itu adalah intinya. Ini adalah semacam, esensi. Apa intinya? Misalnya, fisik Dewa Api Xie Yandong memiliki kekuatan api ilahi yang luar biasa. Namun, kekuatan alam bela diri ilusi berada di atas fisik Dewa Api. Ini karena, esensinya, berbeda. Di tempat pemujaan leluhur di Bis Divine Hall, fisik Feng Hao telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan setelah dibersihkan oleh esensi jiwa dari ribuan binatang suci. Hampir mustahil untuk meningkatkannya lagi, kecuali dia melahap lebih banyak esensi jiwa dari binatang suci. Namun, di bawah pembersihan cahaya abadi sembilan warna, tidak ada batas atas pada fisiknya. Itu berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setiap menit. Peningkatan seperti ini sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa menit, tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, seperti lautan kemasan. Kekuatan luas seperti lautan begelombang, dan berbagai jenis energi melonjak. Namun, peningkatan fisiknya bukanlah hal yang terpenting. Ini karena cahaya abadi sembilan warna menyebar luas. Itu benar-benar meresap ke dalam pusaran marsial esensinya dan menyatu dengan kekuatan hukuman surgawi. Ini seperti menuangkan minyak ke dalam api. Seluruh pusaran air marsial esens segera mulai mendidih. Busur petir berkedip-kedip, penuh dengan kekejaman dan kehancuran. Samar-samar, warna putih yang menakutkan menjadi lebih cerah. Riak energi yang dipancarkan menjadi lebih mengerikan. Lapis demi lapis, kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan penguatan tubuhnya. Sepertinya itu menguat setiap detiknya. Itu bukan hanya pusaran marsial esens. Bahkan ilusionari marsial vortex paling misterius di tubuhnya dan cahaya abadi sembilan warna meresap ke dalamnya. Jika legenda itu benar, maka pusaran bela diri ilusi diciptakan secara pribadi oleh salah satu dari tiga dewa kuno, Dewi Kunonua. Kekuatannya sangat besar, dan ia ada untuk melindungi ras manusia. Setelah cahaya abadi meresap ke dalam, energi bela diri ilusi yang hitam pekat tidak membaik sama sekali. Namun, kekuatan bintang-bintang di ilusionari marsial vortex, dan kekuatan manik spiritual lainnya mengalami perubahan besar. Yang pertama membaik dengan pesat, namun yang kedua berbeda. Awalnya, kekuatan manik spiritual yang telah disempurnakan Feng Hao adalah samudera biru tua. Namun, setelah cahaya abadi sembilan warna meresap ke dalam, cahaya itu langsung menyelimuti lautan luas dan menekannya. Di bawah tekanan kuat dari cahaya abadi, samudera biru tua perlahan menyusut dan mengembun. Pada akhirnya, anehnya, ia mengembun menjadi bentuk manik lagi. Itu persis sama seperti ketika Feng Hao mendapatkannya. Namun warnanya tampak sedikit lebih cerah. Namun, manik spiritual yang seharusnya tidak bisa memasuki pusaran energi anehnya ada di pusaran bela diri ilusi miliknya. Cahaya abadi sepertinya memiliki kesadaran spiritual. Tidak ada yang tahu mengapa ia melakukan ini. Adapun orang yang terlibat, Feng Hao tidak tahu sama sekali. Sembilan cahaya berwarna itu menyilaukan dan cemerlang hingga orang lain tidak dapat melihatnya secara langsung. Itu seperti kabut dan air, dan menyelimuti seluruh gunung oracle, menyebabkan dunia luar sama sekali tidak dapat melihatnya. Cahaya tersebut tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri, dan ia memanfaatkan kemampuannya yang luar biasa untuk merekonstruksi energi mutiara roh menjadi mutiara. Setelah terbentuk, ia mengubah arahnya dan menuju ke tempat yang tidak diharapkan oleh siapapun. Itu adalah wilayah otak. Wilayah otak adalah bagian terpenting dari tubuh, dan merupakan sumber jiwa dan kesadaran. Orang luar hanya bisa merasakan fluktuasinya, namun mereka tidak dapat melihatnya. Jika seseorang mencoba melakukannya dengan paksa, maka satu-satunya cara adalah dengan membuka wilayah otak seseorang. Namun, cahaya sembilan warna tersebut telah meresap ke dalam wilayah otak, dan tidak membahayakan wilayah otak sama sekali. Wilayah otak yang awalnya merupakan hamparan tak terbatas kini dipenuhi dengan sembilan cahaya berwarna. Seluruh dunia tidak lagi monoton, dan dipenuhi dengan warna-warna misterius. Bagaikan langit yang tertutup pelangi setelah hujan. Ke. Daokor bergoyang sementara gemuruh yang tak terlukiskan terdengar. Bagaikan gemuruh langit dan bumi, bergema tak henti-hentinya bagaikan suara hujan, guntur, dan angin. Cahaya sembilan warna menghujani dan menerangi daokor yang mempesona dan bergerak. Itu seperti aliran air yang meresap ke dalam inti dao melalui sembilan lubang. Namun, cahayanya tidak bersentuhan dengan segel dao yang melayang di tengahnya, dan menempel pada dinding bagian dalam dan meresap ke dalam lurik. Segera, tanda di dinding bagian dalam menyala dan berkedip dengan cahaya sembilan warna. Setiap baris, setiap baris, dan beberapa tempat yang terputus perlahan-lahan menyatu. Beberapa tanda yang sempit dan tidak jelas juga sepertinya digali oleh sesuatu. Mereka melebar dan digabungkan menjadi pola misterius. Mereka bersinar, mendengung, dan mengeluarkan suara mereka sendiri. Jika Feng Hao menaruh seluruh perhatiannya padanya, maka dia akan bisa mengetahui kegunaan cahaya ini. Itu menyempurnakan beberapa bagian tubuh, energi, dan grand dao yang tidak lengkap. Kenapa aku belum melihat ramuan dewa petani? Dia sudah berada di sini selama beberapa menit, dan bahkan jika Feng Hao berusaha keras untuk menekan perasaan gelisahnya, dia tidak bisa tetap tenang saat ini. Pada saat ini, dia setidaknya berada beberapa ratus meter jauhnya dari Oracle Mountain, namun dia masih belum menyadari jejak ramuan dewa petani. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Dia berpikir untuk mengubah jalannya, atau mencari di sekitar gunung surgawi ini, tapi itu bukan terserah dia. Di gunung abadi ini, entah itu bunga, pepohonan, bebatuan, atau bumi, mereka semua sepertinya memiliki kecerdasannya masing-masing. Jika Feng Hao berjalan lurus ke depan, tidak ada hal aneh yang akan terjadi. Namun, jika dia ingin mengambil jalan memutar, tanaman dan bebatuan di sekitarnya akan menghalangi jalannya, tidak memungkinkannya lewat. Feng Hao tidak berani meremehkan tanaman yang tampaknya rapuh ini. Gunung abadi telah ada sejak zaman mitos dan legenda. Itu tidak dapat binasa dan tidak dapat dihancurkan, dan telah diwariskan hingga saat ini. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu. Adapun tumbuhan dan bebatuan ini, mereka selalu bermandikan cahaya abadi, dan juga menikmati perlakuan luar biasa karena tidak dapat binasa dan tidak dapat dihancurkan. Sekalipun benda-benda itu dulunya merupakan benda biasa, kini benda-benda itu sudah mendapatkan kesadaran, dan sudah pasti tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka bertindak gegabu, siapa yang tahu siapa yang akan mati. Oleh karena itu, Feng Hao hanya bisa terus berjalan ke depan. Pada saat ini, dia menaruh seluruh perhatiannya untuk mencari jejak ramuan dewa petani. Namun, dia tidak menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya berada dalam keadaan yang sangat aneh. Sejak dia memasuki Oracle Mountain, tanaman dan bebatuan di sekitarnya telah membuka jalan lurus yang menuju ke puncak gunung. Oracle Mountain tidak tinggi, juga tidak luas. Tampaknya hanya sebuah bukit kecil, dan jika bukan karena sembilan warna cahaya abadi yang menyelimutinya, tidak akan ada yang istimewa darinya. Dia tidak tahu apakah itu karena setan-setan di sekitarnya sengaja membuka jalan dan tidak mempersulitnya, jadi Feng Hao tidak membuang banyak waktu sebelum naik ke puncak gunung. Puncak gunung bukanlah sesuatu yang istimewa. Di mata dunia luar, ini adalah tempat asal cahaya abadi sembilan warna. Itu sangat mempesona dan cemerlang sampai-sampai bahkan para dewa tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan tidak ada yang tahu persis apa yang ada di puncak gunung. Setelah bertahun-tahun, tempat ini akhirnya menyambut tamu pertamanya. Ada area datar kecil di puncak gunung, dan itu sangat biasa. Ada pohon willow di puncak gunung. Pohon ini tampaknya sangat kuno. Cabang-cabangnya panjang, tipis, dan terkulai rendah. Warnanya coklat kehijauan, dan kuncup musim dinginnya berbentuk linier dan menutupi dahan dengan rapat. Daunnya berbentuk lanset, kedua ujungnya runcing, dan ujungnya bergerigi kecil. Permukaannya berwarna hijau tua sedangkan punggungnya berwarna abu-abu kehijauan. Kedua sisinya halus dan tidak berbulu, serta memiliki ketentuan yang menjuntai ke tanah dan menusuk ke tanah. Namun, mungkin karena sudah tua, bagian tengah batangnya sudah retak, dan sudah busuk hingga berlubang. Potongan kulit kayunya sangat kasar, dan dibuka dari dalam keluar. Sepertinya hembusan angin bisa meniupnya. Ia hanya berdiri mengjulang tinggi di tebing di puncak gunung, dan ia berkibar tertiup angin sementara banyak dedaunannya bergemerisik dan bergema dengan semacam melodi. Tampaknya sangat sederhana dan tidak memiliki roh apapun, dan itu seperti pohon wilau biasa di dimensi fana. Ramuan Dewa Petani Sekilas, Feng Hao melihat sebatang rumput abadi tumbuh di samping pohon wilau. Berbeda dengan pohon wilau, ramuan abadi mutiara ini berkilauan dengan cahaya. Tingginya tiga inci, dan memiliki tiga daun lonjong yang sedikit bergoyang. Itu tampak sangat bersemangat, dan garis meridiannya berkilau dan tembus cahaya. Cahaya mengalir di dalamnya, dan itu bisa terlihat dengan jelas. Ini adalah ramuan dewa petani yang tercatat dalam buku Pertanian Ajaib. Dia tidak tega untuk fokus pada hal lain. Dia naik ke puncak gunung dan berjalan lurus menuju ramuan dewa petani. Meskipun dia dekat, dia tidak terburu-buru. Hasiat obat yang berbentuk cair berputar dan perlahan menyebar, membentuk lingkaran yang secara bertahap mendekati ramuan dewa petani dan membungkusnya. Berbeda dari apa yang dikatakan Penatua Feng, ramuan abadi ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri. Itu diam-diam terletak di dalam hasiat obat, membiarkan hasiat obat mencabutnya, dan kemudian mengirimkannya ke Feng Hao. Tumbuhan abadi tidak bisa bersentuhan dengan dunia fana, atau nilainya akan turun. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menggunakan buku Pertanian Ajaib untuk memastikan hasiat obatnya tidak hilang. Feng Hao membuka mulutnya, dan hasiat obat yang membungkus ramuan abadi dikirim masuk. Itu turun ke tenggorokannya, tetapi tidak dicerna. Sebaliknya, itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke buku Pertanian Ajaib. Ia berakar, dan ketiga daunnya bergoyang, penuh vitalitas. Hasiat obatnya berputar-putar, dan seluruh buku Pertanian Ajaib bersinar terang. Namun masih ada beberapa halaman yang gelap sehingga masih terlihat sedikit kabur. Saya akhirnya mendapatkan ramuan dewa petani. Melihat ramuan abadi yang berakar di buku Pertanian Ajaib, hati Feng Hao dipenuhi dengan ekstasi, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun raja obat-obatan lainnya jarang ditemukan, dengan kemampuan Elysium, mengumpulkan semuanya tidak akan menjadi masalah. Sekarang setelah dia memiliki ramuan dewa petani, dia tidak perlu khawatir lagi tentang racun pemakan hati di King Wu dan tubuh ibunya. 1417 Setelah mendapatkan rumput abadi dewa petani, hati cemas Feng Hao akhirnya rileks, dan senyum santai muncul di wajahnya. Namun, dengan sangat cepat, cahaya terang di matanya perlahan meredup. Kelopak matanya terasa seolah beratnya 10.000 kg, dan dia tidak bisa membukanya. Dia ingin menutupnya, tetapi tubuh, pikiran, dan jiwanya mengingatkannya bahwa dia lelah, dan sudah waktunya untuk istirahat. Ah! Mata Feng Hao setengah tertutup, dan dia menguap. Matanya yang mengantuk mengamati sekelilingnya, dan dia menemukan lokasi pohon willow di dekat tebing. Setelah jeda sebentar, dia duduk, bersandar di pohon willow yang berlubang, dan tertidur. Dia menutup matanya, dan dalam sekejap, dia jatuh ke alam mimpi. Gemerisik. Setelah tertidur, salah satu dahan pohon willow justru bergerak seperti lengan. Dari sisi aslinya, berbelok ke depan. Daun-daun panjang berjatuhan, menutupi Feng Hao dan membungkusnya di dalam. Kemudian, seluruh dunia terdiam, dan waktu seakan berhenti. Tidak ada suara angin, tidak ada suara hujan, dan semuanya hening. Ini adalah mimpi yang penuh warna, dan di dalam mimpi itu, ada banyak hal yang belum pernah dilihat Feng Hao sebelumnya. Itu adalah dunia yang gelap, tidak ada kehidupan di dunia ini, dan selain abu-abu, tidak ada yang lain. Di mana tempat ini, dan mengapa aku ada di sini? Feng Hao merasa sangat tersesat, dan dia mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Seolah-olah ini adalah ruang tertutup. Dia ingin keluar, dan dia bahkan ingin berteriak dan menjerit, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara, dan kakinya seperti terpaku di tanah, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri di tempat, tidak bisa bergerak sedikitpun. Setelah beberapa waktu, Feng Hao menyerah. Dia memandangi dunia gelap di depannya dan diam-diam mengamatinya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ada percikan kehidupan tambahan di dunia yang gelap ini, seolah-olah sesuatu akan segera lahir. Dan Feng Hao juga memusatkan pandangannya pada percikan kehidupan ini. Dalam hatinya, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa percikan kehidupan ini adalah kesempatan untuk mengubah dunia yang suram ini. Ini adalah sebuah benih, benih yang tidak diketahui. Setelah muncul, di bawah tatapan Feng Hao, ia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan secara bertahap meluas, dari seukuran sebutir beras hingga seukuran kedelai. Kemudian, di ujung bijinya, kulit hitam terbelah, dan seketika, sentuhan hijau muncul di dunia yang gelap ini. Itu dipenuhi dengan kehidupan, dan sepertinya mendorong sesuatu, menyebabkan dunia kehitaman dan tak bernyawa ini mengalami beberapa perubahan halus. Benih itu berkecambah, berakar, dan perlahan tumbuh daun berwarna hijau kecoklatan. Itu penuh dengan kehidupan, dan sepertinya mengumumkan kelahiran kehidupan pertama. Waktu berlalu ketika Feng Hao menyaksikan benih itu tumbuh perlahan. Apalagi gas keabu-abuan di akar benih sebenarnya sudah mulai mengembun. Dari posisinya, tampak seperti sebidang tanah. Setelah itu, bintik-bintik cahaya di ruang keabu-abuan di sekitarnya berkumpul menuju sebidang tanah kecil ini dan meresap ke dalamnya. Ibarat pupuk, mereka diserap oleh pohon muda kecil ini dan tumbuh besar. Feng Hao tidak mengerti apa artinya ini, dia juga tidak mengerti bagaimana benih ini muncul. Namun, dia merasa sesuatu yang sangat berarti sedang terjadi. Namun, saat dia hendak melihat lebih dalam, pemandangan tiba-tiba berubah. Seluruh dunia gelap, dan kilat putih menakutkan berkelap-kelip di dalam awan hitam seperti tinta, menerangi dunia di bawah. Ini adalah tiga angka, wajah mereka tidak terlihat jelas, dan seluruh tubuh mereka diselimuti kabut. Feng Hao mencoba menerobos lapisan tipis kabut, tetapi dia tidak dapat melakukannya sekeras apapun dia berusaha. Namun dari penampilannya, dia tahu bahwa salah satu dari tiga sosok itu adalah seorang wanita. Kekuatan mereka sangat besar dan tak terbayangkan, dan langit dan bumi bergelombang seiring dengan nafas mereka. Seolah-olah mereka dapat menggunakan dunia ini sebagai milik mereka hanya dengan mengangkat tangan. Tetapi pada saat ini, di bawah ketiga sosok itu, ada monster aneh yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh dunia. Mereka tinggi, dan masing-masing tingginya 5 hingga 6 meter. Seluruh tubuh mereka hitam pekat, dan aura hitam menyelimuti mereka. Aura buruk dan jahat menyebar dari mereka, menyebabkan seseorang panik dan merasa jijik. Bahkan Feng Hao, yang seperti pengamat, mau tidak mau ingin menyerang mereka. Ini karena monster hitam pekat ini sebenarnya melahap vitalitas dunia, dan mengubahnya menjadi aura kematian. Yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran besar. Monster hitam pekat di bawah semuanya memuntahkan aura hitam ke arah ketiga sosok itu dalam upaya untuk memusnahkan mereka. Ketiga sosok itu pun menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, langit dan bumi hancur, dan seluruh dunia runtuh. Meskipun monster hitam pekat dihancurkan oleh kekuatan mengerikan, dunia juga runtuh pada saat yang sama. Mendesah. Ini adalah satu-satunya suara yang didengar Feng Hao. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, ketiga sosok itu menghilang, dan pemandangan di depannya berubah sekali lagi. Dunia tidak berubah, dan masih gelap gulita. Namun, dalam suasana seperti hari kiamat ini, ketiga sosok itu telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah sekelompok orang. Mereka adalah orang-orang dengan penampilan yang sangat aneh. Wajah mereka berkabut, dan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, beberapa dari mereka sangat kuat, dan dapat menghancurkan dunia dengan tangan kosong. Beberapa dari mereka memiliki segala macam kemampuan ilahi, dan ketika mereka mengaktifkannya, langit dan bumi hancur. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan pada saat ini, mereka bertarung melawan monster hitam pekat yang muncul sebelumnya. Seluruh dunia dipenuhi dengan aura suram, dan darah membubung ke langit. Sejumlah orang berjatuhan, dan sejumlah monster berjatuhan. Darah mengalir seperti sungai. Tempat ini telah menjadi medan perang, dan roh heroik serta monster dikuburkan di sini. Kemurungan, kesedihan, kemarahan, segala macam emosi melintas di mata Feng Hao. Dia tidak tahu kapan, tapi air mata mulai mengalir di matanya, dan dia sedikit mengepalkan tinjunya. Dia sepertinya mengerti bahwa apakah itu tiga sosok yang muncul di adegan kedua, atau makhluk humanoid yang tak terhitung jumlahnya yang muncul sekarang, mereka semua berjuang untuk melindungi dunia ini, dan mereka bertarung melawan monster-monster ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pembunuhan itu perlahan-lahan berhenti. Di negeri yang berlumuran darah roh heroik dan monster ini, kota-kota kuno dibangun. Kota-kota kuno ini tampaknya memiliki semacam hubungan satu sama lain, dan mereka membentuk formasi misterius dengan tujuan untuk menekan negeri ini. Feng Hao memperhatikan dengan tenang, seolah-olah dia telah melupakan waktu dan kekhawatirannya. 1418. Gunung itu mempesona dan cemerlang. Itu menerangi sembilan langit dan menerangi neraka, dan sinarnya menghujani dunia. Oracle Mountain dipenuhi dengan segala macam warna misterius. Semua orang yang masuk memiliki pertemuan yang sangat kebetulan dan bakat alami yang luar biasa, dan setiap orang dari mereka memiliki pencapaian yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Bahkan klan dan kekuatan besar di benua seratus ras memiliki catatan tentang hal ini. Jadi, selama seseorang telah mencapai alam suci agung, maka seseorang biasanya akan datang ke Oracle Mountain untuk mencoba peruntungannya. Namun, ketika orang-orang ini tiba di sini sesuai dengan rute yang mereka ambil, mereka menyadari bahwa gunung tersebut dikelilingi oleh manusia. Terlebih lagi, mereka semua sepertinya sudah gila, dan itu tidak normal sama sekali. Hal ini menyebabkan beberapa orang yang bergegas mendekat tercengang. Mereka menyaksikan dengan takjub, dan kemudian mereka tersentak setelah merasakan situasinya. Karena semua orang yang kelihatannya sudah gila ini tidaklah sederhana sama sekali. Semuanya tidak terduga, dan budidaya mereka berada di atas mereka, sehingga tidak mungkin untuk dilihat. Setelah mereka menanyakannya, mereka mengetahui bahwa seseorang sebenarnya telah berada di Oracle Mountain selama lebih dari 20 menit, hampir 30 menit. Semua orang yang mengetahui hal ini tersentak sementara mata mereka tertutup keheranan. Sepertinya mereka mendengar sesuatu yang sulit dipercaya. Pikiran pertama yang dimiliki setiap orang ketika mendengar hal ini adalah, mungkinkah orang ini adalah reinkarnasi dewa? Biarpun itu adalah dewa dari Age of Legends, tidak banyak yang bisa bertahan begitu lama. Selain itu, masing-masing lagu tersebut memiliki reputasi terkenal tiada taraf yang telah diwariskan hingga saat ini, dan lagu-lagu tersebut dinyanyikan oleh orang-orang di dunia. Sebenarnya dia berasal dari Rasmana. Banyak orang bertanya, tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Bahkan beberapa orang tanpa rasa takut mempertanyakan Liu Chanyan setelah mereka mengetahui hal ini. Hasilnya sudah jelas. Jika seseorang bersikap hormat, maka dia akan berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun. Namun, jika seseorang mencoba menggunakan kekerasan atau menggunakan kekuatan di belakang mereka untuk menekan mereka, maka orang yang akan menderita pasti adalah diri mereka sendiri. Sepertinya sampai sekarang, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan dari satu serangan pun darinya. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Mereka semua mulai menebak asal-muasal Liu Chanyan, dan kecurigaan mereka meluas hingga ke area terlarang di hati mereka. Itu membuat mereka takut sampai-sampai mereka terengah-engah. Pada akhirnya, tidak ada yang berani mengganggunya lagi, dan mereka hanya melihat orang-orang yang mencari penghinaan sendiri. Iya. Feng Hao merasa seperti dia telah bermimpi untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak tahu kapan, tapi dia tiba-tiba membuka matanya. Berbagai ekspresi melintas di matanya, dan akhirnya menjadi bingung. Kenapa aku masih di sini? Feng Hao duduk, mengulurkan tangannya, dan menepuk kepalanya yang mengantuk. Dia bergumam dengan suara rendah, bagaimana aku bisa tertidur di sini? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sial, jika aku tertidur, bukankah aku akan membuang banyak waktu? Mungkinkah aku sudah melewatkan kesempatan untuk memasuki tanah pemahaman Dao? Setelah mengingat semua yang telah terjadi, Feng Hao berdiri dengan suara mendesing, mengangkat kakinya dan berjalan menuju dunia luar. Dia tidak berhenti sedetik pun. Ini karena dia merasa sudah tidur sangat lama. Kalau dipikir-pikir, sepertinya sudah beberapa abad. Oleh karena itu, dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Ia hanya berhenti ketika berjalan menuruni puncak gunung, lalu ia berbalik dan melirik ke arah pohon willow tua berlubang yang tumbuh di tebing. Itulah tempat di mana tiga dewa kuno dilahirkan, dan hanya yang mulia abadi dari organisasi abadi yang pergi ke sana. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Penatua Fen kepadanya sebelum dia memasuki Oracle Mountain, secerca ekspresi bingung muncul sekali lagi di mata Feng Hao, dan itu dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Ia merasa mendaki puncak gunung itu tidak terlalu sulit. Selain itu, sepertinya tubuhnya tidak harus menanggung tekanan besar seperti yang dikatakan Penatua Fen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua yang dia temui setelah memasuki Oracle Mountain tampaknya sangat berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Penatua Fen. Aneh, tidak ada yang berbeda di sana. Feng Hao melirik ke puncak gunung sekali lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak ragu-ragu lagi sebelum melangkah maju dan berjalan menuju dunia luar bahkan tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya tidak ada apapun di sini yang layak untuk dia tinggali sama sekali. Sepertinya selain mendapatkan ramuan abadi dewa petani, tidak ada pertemuan besar lainnya yang tidak disengaja. Sepanjang perjalanan, dia tidak melihat adanya harta atau warisan ilahi yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Feng Hao telah keluar dari sembilan cahaya abadi berwarna sendirian. Setelah dia meninggalkan area hutan, dia bisa melihat situasi di dunia luar, sedangkan orang-orang yang berdiri di luar area cahaya memperhatikannya dengan sekali pandang. Tatapan macam apa itu, mereka dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, keterkejutan, dan keheranan. Seluruh adegan itu sepertinya berhenti saat dia melangkah keluar dari hutan. Bahkan beberapa orang yang sedang menari mengangkat tangan atau kaki mereka pada posisi yang sama seperti beberapa saat yang lalu, dan tatapan mereka menatap tajam ke arahnya tanpa berkedip. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang? Feng Hao merasa ngeri dengan tatapan mereka karena mereka semua memiliki bola energi yang menyebabkan jantungnya berdebar di dalam tubuh mereka, dan jika energi itu meletus, maka dia mungkin akan dilenyapkan. Jadi, dia mundur selangkah dan memperlihatkan tatapan waspada. Tindakan ini langsung membuat rahang banyak orang terkilir, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya seolah-olah mereka melihat hantu. Hal itu menyebabkan bulu kuduk Feng Hao berdiri, dan dia langsung ingin mundur kembali ke gunung. Itu karena meskipun Penatua Feng telah menjelaskan beberapa informasi tentang situasi di Gunung Oracle dan ramuan abadi Dewa Petani kepadanya ketika dia masuk, dia tidak menjelaskan banyak hal lainnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia hanya bisa tinggal di sana paling lama beberapa menit. Jadi, dia tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia segera memperhatikan Liu Chanyan dan Xiao Kiyu yang berada di puncak pohon di dekatnya dengan sekali pandang. Ekspresi mereka sedikit aneh. Tatapan Liu Chanyan tidak tampak semerias sebelumnya, dan wajah cantiknya menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan. Di sisi lain, Xiao Kiyu langsung ketakutan. Matanya yang seperti permata sepertinya telah berhenti, dan bahkan napasnya pun seolah terhenti. Mulutnya sedikit menganga, dan sepertinya dia melihat sejenis monster. Hah! Ketika dia melihat Liu Chanyan masih hidup dan sehat, Feng Hao tidak bisa menahan nafas lega, dan kekhawatiran di matanya menghilang. Jadi, dia mengambil langkah besar menuju Liu Chanyan. Dia percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Liu Chanyan. Jika orang-orang ini bisa menghadapi Liu Chanyan, maka dia sama sekali tidak akan bisa melarikan diri. Guru Segera, dia berjalan keluar dari Oracle Mountain dan tiba di depan Liu Chanyan di bawah tatapan kaget semua orang, dan dia berbicara dengan nada sedikit hormat. 1419 Guru Ketika dia melihat Liu Chanyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan terus menatapnya dengan linglung, sedikit kecurigaan melintas di mata Feng Hao. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya. Saat dia merasa keadaannya tidak berubah kembali, dia menghela nafas lega dan memanggil sekali lagi. Ya, kali ini, Liu Chanyan bereaksi. Tatapannya sedikit bergetar, lalu segera pulih. Dia melihat sekeliling dari sudut matanya. Melihat tidak ada yang bereaksi, dia lalu menatap Feng Hao. Setelah mengamatinya sebentar, dia membuka mulut untuk bertanya. Kenapa kamu masuk begitu lama? Eh, mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan senyum canggung. Dia menggaru kepalanya dan berkata dengan malu, karena sepertinya aku tertidur. Dia merasa sudah tidur lama sekali. Mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan. Mengetahui sifat Anel Liu Chanyan, dia takut dia akan marah. Bada, kaca, celepuk. Saat dia mengatakan ini, ada beberapa suara di sekitar. Rahang beberapa orang langsung terkilir, sementara yang lain tidak bisa bernapas dan pingsan karena mati lemas. Mereka jatuh ke tanah dan memutar mata. Bahkan Xiao Kiyu, yang berada di puncak pohon, terjatuh lagi, anggota tubuhnya bergerak-gerak. Ada juga beberapa orang dengan pikiran yang sangat kuat yang terus bertahan. Namun, tubuh mereka juga gemetar hebat, seolah-olah terkena struk. Mereka menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan saat mereka melihat Feng Hao, yang wajahnya dipenuhi senyuman canggung. Saat itu juga, bahkan Liu Chanyan tidak dapat bereaksi. Mulut kecilnya terbuka dan tertutup, tetapi dia langsung merasakan tenggorokannya kering dan dia tidak dapat berbicara. Tertidur. Omong kosong macam apa itu. Dalam benak mereka, hanya ada satu reaksi, yaitu reaksi yang sama sekali tidak mungkin. Cahaya abadi sembilan warna sungguh luar biasa dan di luar imajinasi semua orang. Bahkan catatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung yang telah naik ke alam Kaisar mengatakan bahwa cahaya abadi tidak terbatas dan tidak dapat dibendung. Dia benar-benar bisa tertidur setelah memasuki jangkauan cahaya abadi. Namun, ekspresi wajah Feng Hao sepertinya tidak palsu. Itu karena, ketika dia berjalan keluar, ekspresinya tampak agak tergesa-gesa, seolah-olah dia keluar dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan normal, dia seharusnya didorong keluar oleh cahaya surgawi. Itu sama sekali bukan tanggung jawabnya. Namun, ketika Feng Hao keluar dari hutan, dia bisa dengan mudah mundur. Meski tindakan ini sangat kecil, beberapa orang yang jeli mengingatnya dengan kuat di dalam hati. Dengan kata lain, Feng Hao tidak terdorong oleh cahaya abadi. Dia berjalan keluar sendiri. Tanpa ragu, seolah-olah ada bom yang meledak di kepala mereka, menyebabkan mereka linglung. Setiap orang yang memasuki Oracle Mountain berharap untuk tinggal lebih lama. Selain itu, mereka yang merasa daya tahannya kuat akan menuju puncak gunung untuk mengantisipasi melihat tanah legendaris dewa evolusi. Apa sebutannya, keluar sendiri. Ini agak sulit diterima. 31 menit, dia sedang tidur selama waktu itu. Sudut mulut lelaki tua berambut abu-abu itu bergerak-gerak saat dia bergumam dengan suara gemetar. 31 menit bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Jika itu terjadi di dunia luar, maka itu akan terjadi dalam sekejap. Namun, karena dia mampu bertahan selama 31 menit di Oracle Mountain, maka bakat alaminya dapat dibandingkan dengan para dewa Age of Legends. Tapi mungkinkah dia masuk hanya untuk tidur selama setengah jam? Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Jika orang biasa bisa masuk, maka mereka pasti akan memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mencari peruntungan. Karena jika mereka mampu memperoleh satu saja, maka itu akan bermanfaat bagi mereka seumur hidup. Jadi, bahkan Liu Chanyan tidak percaya bahwa Feng Hao masuk hanya untuk tidur. Bagaimanapun, dia akan mencari ramuan dewa petani. Itu tidak mudah ditemukan, dan dia tidak percaya Feng Hao akan bisa memetiknya begitu dia masuk. Namun, mereka merasa itu aneh karena Feng Hao keluar sendiri. Itu benar, sekalipun salah satu dari mereka salah, tidak bisa dikatakan semua orang salah. Mereka tidak dapat mengetahui mengapa Feng Hao benar-benar keluar sendiri. Tapi, mungkinkah, dia memperoleh semacam kekayaan yang menantang surga? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mata banyak orang berkedip-kedip, dan hati mereka praktis yakin. Akibatnya, mereka mulai menebak dengan tepat nasib abadi seperti apa yang diperoleh Feng Hao. 31 Menit Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya, dan sedikit kebingungan melintas di matanya sekali lagi. Dia merasa seperti baru tidur selama beberapa abad. Meski bukan beberapa tahun, setidaknya beberapa bulan atau beberapa hari. Namun sekarang, orang-orang ini mengatakan bahwa itu baru 31 menit. Dengan cara ini, bukankah dia membuka matanya setelah menutupnya? Lagipula, dia menghabiskan banyak waktu untuk naik ke puncak dan turun. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa pemandangan buram terlintas di benaknya. Beni yang bertunas dan tumbuh, makhluk humanoid melawan monster hitam. Adegan itu membuatnya merasa seolah-olah dia ada di sana, dan itu sangat nyata. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya, bayangan itu menjadi kabur, seolah-olah dia baru saja bermimpi. Itu sangat nyata ketika dia sedang bermimpi, tetapi begitu dia bangun, mimpi yang sangat realistis ini akan segera memudar. Hanya dalam beberapa menit, mustahil baginya untuk membenamkan dirinya lagi di dalamnya meskipun dia menginginkannya. Itulah yang terjadi pada Feng Hao saat ini. Dia merasa kenangan dan hal-hal yang terjadi dalam mimpinya memudar dan perlahan menjadi kabur. Ayo pergi! Sebelum yang lain sempat bereaksi, Liu Chanyan menggunakan auranya untuk melindungi Feng Hao. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menghilang ke Cakrawala. Aduh! Kemudian, bayangan putih keluar dari hutan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia dengan cepat mengejar mereka, dan tidak melambat sama sekali, meninggalkan beberapa orang yang tercengang berdiri di sana. Kejar mereka! Seseorang berteriak, dan pada akhirnya, mereka semua bangkit dan mengeluarkan segala macam kemampuan. Mereka meningkatkan kecepatan dan mengejar ke arah itu. Namun, tidak ada yang memperoleh hasil, dan tidak ada kabar ada orang yang menyusul setelah itu. Namun, sebuah berita dengan cepat menyebar ke seluruh dunia penglai. Pemuda itu telah memasuki Oracle Mountain selama 31 menit. Berita ini tidak diragukan lagi seperti bom yang dilemparkan ke danau yang tenang, dan langsung menimbulkan gelombang dahsyat yang tidak bisa ditenangkan sama sekali. Jika itu adalah orang-orang dari benua seratus ras, mungkin pengetahuan mereka tentang cerita tentang Oracle Mountain akan memudar. Namun, berbagai kekuatan penglai memiliki semua informasi tentang Oracle Mountain, dan mereka memiliki catatan rincin tentang berapa lama seseorang berada di Oracle Mountain, bakat alami dan pencapaian mereka. Konsep macam apa yang berdurasi 31 menit itu? Semua orang tahu bahwa sosok ganas akan lahir dalam waktu dekat. 1420 Untungnya, Feng Hao dan Liu Chanyan telah mengubah penampilan dan tinggi badan mereka, dan aura mereka juga disembunyikan oleh Liu Chanyan. Jadi, penampilan dan identitas asli mereka tidak dikenali. Karena kejadian inilah beberapa aura kuat muncul di kota kuno di luar pegunungan Oracle. Adapun apakah Feng Hao sedang tidur atau apakah dia berjalan keluar sendiri, selain mereka yang menyaksikannya dengan kedua mata mereka sendiri, sangat sedikit orang yang mempercayainya. Ketika berita ini menyebar, orang lain menganggapnya sebagai berita palsu. Tentu saja, tidak ada yang mempermasalahkannya. Lagi pula, bisa tinggal di Oracle Mountain selama 31 menit sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Itu juga karena metode dominan Liu Chanyan pada saat itu sehingga semua orang mencurigai para petinggi. Hal ini menyebabkan beberapa kekuatan tersembunyi mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun, mereka datang dengan tangan hampa. Pada akhirnya, setelah beberapa saat bermasalah, badai masih meredah. Bakat adalah bakat, dan masih sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menjadi dewasa secara normal. Namun, dengan bakat yang begitu besar, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, maka dunia ini akan melahirkan suatu keagungan yang menguasai dunia. Setelah Liu Chanyan pergi bersama Feng Hao, dia tidak langsung menuju wilayah manusia. Meskipun dia tidak takut diikuti dengan kecepatannya, ada banyak hal luar biasa di dunia ini. Banyak orang bisa mengejar seseorang sampai ke ujung dunia hanya dengan sedikit auranya. Liu Chanyan secara alami memahami semua ini. Jadi, dia terus-menerus mengubah gelombang auranya sepanjang perjalanan. Dia bahkan membuat beberapa klon dan melintas ke berbagai arah. Terlebih lagi, dia akan melakukan ini setiap satu jam sekali. Feng Hao secara alami memperhatikan semua ini. Setelah berpikir beberapa lama, dia memahami tindakan Liu Chanyan. Di saat yang sama, dia menjadi lebih berhati-hati. Bahkan seseorang sekuat Liu Chanyan harus sangat berhati-hati, jadi dia tidak berani sombong. Jika dia ingin melarikan diri di masa depan, dia pasti harus menggunakan metode ini. Dia tidak tahu seberapa jauh mereka melangkah. Setelah sekitar setengah hari, Liu Chanyan akhirnya membawanya kembali ke benua seratus ras. Setelah itu, mereka memasuki ruang cahaya mengalir dan terus berubah. Keterampilan rahasia hantu. Mereka berada di gurun terpencil. Liu Chanyan menghentikan langkahnya dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia menggambar garis di bawah kakinya, dan sebuah matriks misterius muncul. Itu meledak dengan cahaya aneh dan menyelimuti dirinya dan Feng Hao. Kemudian, sebuah adegan yang membuat Feng Hao tercengang muncul. Di depannya, ada salinan persis dirinya, salinan persis Liu Chanyan, dan bola kecil dipelukannya. Ketiganya dibentuk dalam formasi, seolah-olah mereka adalah orang sungguhan. Aura mereka, aura kehidupan, dan bahkan aroma mereka pun identik. Seolah-olah mereka telah diduplikasi. Adapun aura mereka, mereka benar-benar melemah. Mereka diselimuti oleh cahaya misterius dari formasi besar, langsung melindungi mereka. Bahkan, embusan angin pun mampu melewati tubuh mereka. Teknik penyembunyian semacam ini tidak kalah dengan teknik rumah pembunuh dewa. Suah. Dengan suara yang menusuk, kedua klon itu menghilang dari tempatnya dan terbang kekejauhan. Yang lebih mengejutkan Feng Hao adalah teknik kloning Liu Chanyan sebenarnya sama dengan dirinya yang sebenarnya. Ia bahkan bisa membuat klon. Dia kagum pada teknik ini. Dia berpikir bahwa dia harus memikirkan cara untuk mendapatkannya dari Liu Chanyan. Ini adalah keterampilan ilahi untuk melarikan diri. Dia tidak tahu apakah Liu Chanyan melakukannya dengan sengaja, tapi dia tidak bertindak jauh dengan Feng Hao. Mereka bersembunyi di oasis yang jauh. Suosh, suosh, suosh. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, empat atau lima sosok muncul di tempat mereka menghilang. Beberapa mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya aneh, beberapa hidung mereka berkerut, dan beberapa telinga mereka bergerak-gerak. Dalam sekejap, mereka semua mengejar doppelganger hasil kloning. Sebenarnya ada teknik pelacakan seperti itu. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Dia terkejut, tapi Liu Chanyan membalas memutar matanya. Bukankah itu sudah jelas? Mereka yang menuju ke Oracle Mountain biasanya memilih untuk menyembunyikan aura dan penampilan mereka, sedangkan orang-orang yang dikirim oleh berbagai kekuatan untuk menetap di kota kuno tidak diragukan lagi adalah tokoh teratas di antara para elit yang memiliki teknik pelacakan. Tidak mudah untuk bersembunyi dari semua orang. Hal ini membuat Feng Hao merasa cukup beruntung. Beruntung Liu Chanyan bersedia datang. Jika dia bertanya pada Master Hao Tian atau Wan Hongwen, mereka pasti tidak akan bisa berlari lebih cepat dari orang-orang ini, dan keberadaan mereka pasti akan terungkap. Terima kasih Guru. Dalam perjalanan kembali ke umat manusia, Feng Hao dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Chanyan. Meskipun instruktur cantik ini terlihat memiliki karakter yang aneh, dia tetap sangat perhatian padanya. Bahkan dia curiga Liu Chanyan muncul di halaman rumahnya karena dia tahu bahwa dia akan pergi ke Oracle Mountain. Dia tentu saja tidak berani bertanya tentang semua ini. Kamu, benar-benar tertidur. Liu Chanyan tidak menaruh rasa terima kasihnya dalam hati. Sebaliknya, dia meliriknya dan bertanya dengan nada tenang. Mendengar ini, Xiao Qiyu, yang berada di pelukan Feng Hao, menjulurkan kepalanya. Ya. Feng Hao mengangguk sementara sedikit kebingungan melintas di matanya. Setelah itu, dia bergumam. Aku tertidur setelah melahap ramuan dewa petani. Namun, aku tidak tahu berapa lama aku tidur. Kamu tertidur setelah melahap ramuan dewa petani. Mata Liu Chanyan yang panjang dan sipit sedikit menyipit sementara cahaya mengalir melaluinya. Dia percaya bahwa Feng Hao tidak akan berbohong padanya. Namun, sesuatu yang bahkan dia tidak tahu pasti telah terjadi. Mata Xiao Qiyu yang seperti permata dipenuhi dengan kebingungan, dan dia sedikit terkejut. Setelah itu, Liu Chanyan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut, dan Xiao Qiyu kembali ke kamarnya. Mereka tidak memiliki Divine Armageddon, jadi tentu saja mereka tidak mengetahuinya. Mereka secara alami mengira Feng Hao merasa sedikit tidak enak badan dan tidur siang selama beberapa menit. Itu tidak mungkin. Aku bahkan tidak tertidur saat itu. Namun, suara Penatua Fan bergema di benak Feng Hao. Tuan, apakah Anda tidak tahu apa yang terjadi setelah saya memasuki Oracle Mountain? Feng Hao tercengang, dan dia bertanya dengan bingung. Dia baru saja akan bertanya kepada Penatua Fan apa yang sebenarnya terjadi setelah dia tertidur. Mungkinkah dia benar-benar membuka matanya setelah menutupnya? Ya, cahaya abadi menghalangi persepsi ilahiku. Penatua Fan mengakuinya secara langsung. Cahaya abadi sembilan warna memblokir segalanya untuknya, dan persepsi ilahinya tidak bisa meninggalkan mutiara roh sama sekali. Oh. Feng Hao menjawab dengan sedikit sedih, dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Benar, Tuan, mengapa Anda mengatakan bahwa saya hanya bisa tinggal beberapa menit setelah memasuki Gunung Oracle? Terlebih lagi, sepertinya tidak ada tekanan apapun seperti yang Anda katakan. Dia menyalahkan Penatua Fan karena membuatnya takut. Menurutnya, cahaya abadi di dalam Gunung Oracle seperti sumber air panas yang memberinya nutrisi. Nyaman dan hangat. Menurutnya, tidak masalah baginya untuk tidur selama beberapa hari di Oracle Mountain. Pembaruan kelima Terima kasih telah menonton!